Hadap team fight, itu enggak. Yap, oke. Dan kita akan lihat apakah ada perubahan item musician dari kedua player. Karena aku udah juga anti-match, baru pakai Hasklaw itu baru tadi match lawan fun. Sebelumnya belum pakai Hasklaw. Bah, cuman bikin vampire malet doang deh. Iya. Cuman satu doang. Itu kan biasanya itu juga masih flex. Iya. Dan lihat Janekity kayaknya tahu akan bergerakan Max Hill di game yang pertama. Sama dia balikin keadaannya kali ini, enggak mau terlalu sabar. Ul, itu punya lo atau punya gue? Punya. Punya gue kan? Punya gue yang ini. Oke. Iya, agak sedikit haus ya. Tapi kita lihat juga dari Max Hill yang sekarang udah mulai coba untuk dikandangin nih sama Mark Lazaro. Di area tengah masih coba untuk clearing Wave Minion. Dan sekarang Max Hill Leonardo sudah muncul di hadapan Mark Lazaro. Akankah ada satu inisiasi karena belum ada Wave Dragon satu sama lain. Masih level 2, bermain aman dan enggak mau melakukan adanya overdive ataupun overcommit lagi. Oh, anti-match. Wah, anti-match ini agak cukup berbahaya. Nampaknya dia memaksakan kembali keadaannya. Terlalu off-site, anti-match. Harus berhati-hati. Ini kita lihat para pemain dari anti-match ini. Nampaknya agak sedikit tertinggal satu wave dan platingan ya sekitar 19, 52, 62, 100 gold. Yang cukup signifikan belum sama overall ya. Dan bahkan kita lihat di sini dari tim anti-match. Oh, dia masih mau lebih. Ini dia sebuah sedikit celah. Sebuah kesempatan yang mampu dimanfaatkan oleh anti-match atau tidak. Kenapa? Dia harus clear cepat sekarang. Oke, dia pastikan itu pulang. Clear cepat, yes of course. Plating lagi dibalaskan. Dan dia harus bisa nge-kick minimal dari Jananya jauh. Yap, oke. Dan kita udah mulai anti-match juga. Kok gak kelihatan ya berapa goldnya? Iya, gak kelihatan sih sebenernya ya. Tapi kita melihat di mana Jana mengusir mundur anti-match. Harusnya cuan anti-match? Harusnya cuan anti-match? Iya, harusnya cuan dia. Dan betul AWL nampaknya kali ini keduanya udah mulai bermain makro. 2 F3 kata dikeluarkan, basic attack kembali. Telah dikumandakan oleh seorang anti-match. Dan satu Jakundo, Senpu udah terlihat. Jana Kitty masih memiliki flicker, itu yang cukup harus diperhatikan seorang anti-match ya. Jana Kitty masih memiliki flicker. Aku tahu anti-match punya flicker, tapi anti-match harus berhati-hati. Dan ini adalah kesempatan dari Jana Kitty untuk bisa membalikkan keadaan. Lagi dan lagi. Pancing. Biasa, pancing. Dan Jana masih punya wave realm juga dan sepertinya gak jadi recall. Bakal coba untuk melakukan adik, tapi tertabrak ke tembok yang masih berdiri dengan Koko. Uh, gak masuk, gak lewat ya untungnya. Gak lewat, gak tembus ya. Alright, Jana. Jana gak boleh pulang. Jana pulang, platingan kembali dibandingkan oleh anti-match. Ini lihat perbandingan satu level, tapi udah mulai dibandingkan kembali dari anti-match. Senpu telah dikeluarkan, namanya ada Jet Kundo. Oh, 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 oh. Memilih untuk mundur flicker telah digunakan. Jana Kitty masih ada flicker. Jadi cukup berbahaya. Jet Kundo pasifnya akan nyala. Satu, dua. Jana Kitty. Senpu udah diberikan tadi. Ini dia flicker harus dikeluarkan oleh Jana Kitty. Satu, dua. Oh, play tapi masih bisa dihidari dan terbangkan Warped Dragon. Jana Kitty berhasil ditumbangkan. Nuh. Agar sedikit terlalu lama ya. Yes, bener. Miss calculating from Jana Kitty. Jana, dia menunggu momentum dan dia menunggu ketika masuk ke arah satu buat rat dan dia berharap satu pasifnya. Numbangin anti-match, miss calculate again from Jana Kitty. Tapi kelamaan sehingga akhirnya Wave Dragon-nya Max ini ready. Dan akhirnya pas udah masuk dive in, ditendam. Menurut gue itu dia bisa tumbangin setelah lewatin sungai. Iya. Kenapa? Senpu-nya udah pake. Iya, itu kelamaan dan akhirnya masuk ke dalam turut dan akhirnya Wave Dragon-nya anti-match ready. Yes, bener banget. Oh my God, Jana Kitty. Ingat, ini best of 5 series. Untung gak best of 3. Jana bisa sekali cukup dirugikan kali ini dengan adanya small mistake yang dilakukan dia. Dan satu hal lagi yang harus diperhatikan, ini udah tidak ada lagi yang namanya protection shield untuk seorang turut. Oke. So, buat kalian semua jangan lupa di subscribe sekarang juga. Subscribe dan like. Karena tentunya AWL ini akan melakukan challenge ya AWL ya. Siapa yang menciptakan hal tersebut? Garian tadi baru saja. Garian kan tadi 5.000 like udah ya. Iya. Iya. Tapi tolong di subscribe please sekarang juga. Subscribe, subscribe. Karena besok itu akan ada turnamen Ladies Profesional. Betul. Invitational. 18.000. Penonton? 18.000 hanya untuk orang lemah. 25.000 guys sekarang juga di subrek, subrek, subrek. Di like juga karena 8.400 like-nya sekarang. Guys. Ingat ya guys ya. Subscribe itu gratis. Jadi buruan. Betul. Oke. Dan kita akan kembali lagi ke pertemuan antara anti-match dan jana cutie di menit yang kelima. Sekarang anti-match sudah mengantongi satu poin eliminasi. Ini membuat lebih unggul lagi dan sekarang udah mulai terlihat adanya saling jual beli serangan. Dan satu buah bond yang juga dilakukan. Berikan begitu pada The Wild Dragon. Terkadang ada sedikit target damage. Tapi jana cutie masih punya satu skill untuk mundur dan juga flicker dan ultimate yang ready. Karena jana kali ini kita lihat menyimpan satu buah flicker dengan The Wild Dragon. Jana can you do it? Agar anti-match dan satu small mistake akan menumbangkan seorang jana. Burst damage yang dilakukan anti-match kali ini akan cukup sakit tapi jangan lupakan The Wild Dragon jana yang bisa memasukkan anti-match ke dalam turret yang dia miliki. Karena ini adalah posisi dari seorang jana. Posisinya aman dari seorang jana yang berada di arah posisi sebelah kanan dari seorang jana. Kuti! Again! Duel trigger! Tapi Senpoo dari seorang ultimate memperaskan kembali kanannya dan pekan ultimate! Road play again! Oh my god! Jana! 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 Road play AWL! Jana cutie Mark Lazaro. Harus around play dan kali ini harus kehilangan tiga poin di game yang kedua. Anti-match dari Maxil Leonardo. Sepertinya sudah mengetahui celah dari jana tersebut. Kayak udah belajar lah dari match yang tadi di upper bracket. Yes itu dia evaluasi sangat cepat dan kali ini. Terbaca. Terbaca dan bahkan poin yang cukup valid diamankan oleh seorang Maxil dengan adanya tiga poin AWL. Jana Kiti sekarang tidak memiliki lagi suara tambahan. Dua sekretar keluarkan anti-match Jana. Jana memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yes dan sepertinya kali ini 3-0 di game yang kedua. Dan tiga menit lagi menuju ke overtime harusnya dari anti-match bisa bermain lebih berhati-hati lagi. Untuk setidaknya menahan saja terlebih dahulu keadaannya dan Jana yang pastinya akan melakukan berbagai hal untuk bisa mencuri poin demi poinnya. Dan ini akan bisa menjadi satu celah yang bisa dimanfaatkan sendiri sih kalau misalkan nantinya Jana terlalu over. Karena ini mau gak mau harus nyuri poin. Kalau misalkan kehilangan game yang kedua ini bakal menjadi match poin sih untuk anti-match. Baiklah. Dan bahkan satu hal lagi yang harus diperhatikan kali ini. Anti-match hanya tinggal menunggu waktunya. Anti-match tapi lihat anti-match tahu kalau dia bermain dengan pasif itu akan membuat dirinya berbahaya. Dapatkan Jana Kiti benar-benar di-press. Dilakukan pada kanan yang maksimal. Bahkan anti-match pribadi dia gak bakal membiarkan suara Jana Kiti lihat hasclownya udah nyala lagi tuh. Dan Jana Kiti where are you going? Pasif dan 12 secondnya kali ini tidak ada dan anti-match berhasil mengamankan poin. Poin dan Jana Kiti udah melepaskan handphonenya nampaknya. Iya. Dari kebenaran yang valid mutlak untuk anti-match di game yang kedua. Again and again lihat item yang cukup bisa di concern. Dan anti-match harus mengatasi satu hal itu jangan sampai Jana Kiti memiliki hasclown eh sorry. Blood last S di tangannya. Oke dan game yang kedua berhasil untuk disecure oleh anti-match dengan 5-0 tanpa balas. Ini Mark Lazzaro sudah tepuk Jidato. Sudah sedikit pusing terkena headache seperti ini. Pusing oh terkena flicker the way of dragano. Iya dan membuat kalian di game yang kedua berhasil untuk diamankan oleh Jana. Sudah pasti? Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Tapi Jana masih belum terlihat masih ingin bermain sepertinya ya menunggu 10 menit kah. Dan pastinya game yang kedua berarti ini bakal match point dong. Yes. Tentunya ini sudah dipastikan akan menjadi game.